Selamat pagi, mohon licin. Pencarian pengendara motor yang dikabarkan terjun ke saluran irigasi dilakukan tim sar gabungan dengan cara menyisir. Meski kedalaman air tidak dalam, namun diduga korban yang jatuh ke saluran tidak sadarkan diri dan hanyut. Pengendara sepeda motor yang terjun ke saluran irigasi merupakan remaja berusia 15 tahun bernama Hardi Saputra, warga desa Penjalin Brangsong, Kendal. Berdasarkan keterangan, warga di sekitar lokasi kejadian, korban mengendari motor dari arah selatan. Alhamdulillah, rekan-rekan, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Itu menurut keterangan saksi, diduga korban mengalami hilang konsentrasi saat mengendarai sepeda motor. Dan seketika itu juga dia masuk atau kecemlung ke saluran irigasi. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah hampir satu jam tim sar melakukan pencarian. Korban ditemukan 500 meter dari titik tempat kejadian. Dari Kendal, tim Liputan TVKU melaporkan.